Intro Selamat datang di channel para Realmen Kita semua tahu bagaimana reputasi Himars yang digunakan oleh pasukan Ukraina ketika menghantar mainan strategis dan bernilai tinggi milik pasukan Rusia Namun, tentu saja mainan ini bukan tanpa celah Beberapa kekurangan yang ditemukan di mainan andalan paman ini Seperti kadang GMLRS-nya meleset GMLRS yang bisa ditangkis Atau belum mampunya GMLRS Himars menghantar target yang bergerak Dan pada video kali ini, kita akan melihat kelemahan lainnya Atau mungkin bukan kelemahan, tapi efek dari kerja keras Himars di medan laga Ukraina Menggunakan pesawat angkut Antonov AN-124 Angkatan udara Ukraina mengirimkan balik kepada paman Dua unit Himars yang KO Atau mungkin kelelahan dan membutuhkan perawatan Dimana, walaupun pihak Ukraina mampu dengan baik memainkan si ganteng ini Namun nampaknya, mereka belum mampu untuk memperbaiki Atau meng-overhaul mainan ini Video lengkap dari pengiriman balik dua unit Himars ini Sebenarnya berdurasi sekitar 16 menit 35 detik Nanti kita petarkan full videonya di akhir video saja Karena kita akan melihat inti dari video 16 menit itu Mendarat di Harrisburg International Airport di Pennsylvania An-124 Ruslan Terlihat mengeluarkan dua unit kendaraan peluncur Himars untuk mendapatkan perbaikan Ini adalah Himars pertama Terlihat tidak mengalami kerusakan signifikan di tubuhnya Namun, ketika kita lakukan zoom Terlihat di bagian kepala dari si Himars ini Terdapat beberapa lubang bekas hantaman dari fragmentasi amunisi Mungkin dari mortir Atau mungkin juga dari rudak Dan terlihat berlubang di beberapa titik Salah satu kaca depan dari Himars pertama ini Juga terlihat rusak atau retak Yang mungkin juga karena hantaman dari fragmentasi amunisi Kemudian, ketika Himars kedua diturunkan Di sini bisa langsung terlihat jelas bahwa salah satu roda depan Himars ini menghilang Dan terlihat kerusakan lainnya di atas posisi roda depan itu Dimana para pengamat berpendapat Bahwa kerusakan ini kemungkinan karena Himars ini menginjak ranjau yang ada di medan laga Tidak ada kerusakan lain pada Himars kedua ini Selain di bagian rodanya itu Dari video ini kita bisa melihat Utamanya dari Himars yang pertama Pasukan Rusia memang berhasil menemukan posisi dari si Himars ini Namun beruntungnya Dia hanya terkena fragmentasi atau serpihan mortir atau rudal yang diarahkan untuk menargetkannya Dan apakah nantinya AN-124 ini Akan pulang membawa dua unit Himars baru Ya tentu saja kita tidak tahu Dan kurang lebih seperti itulah Sedikit cerita mengenai dua unit Himars yang pulang kampung Setelah sekian lama ditugaskan di Ukraina Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai video ini Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati